terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku lainnya ingat subscribe itu gratis hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel mediaga oke teman-teman di kesempatan hari ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah video berubah menjadi serigala atau efek serigala pada aplikasi Kymaster yuk teman-teman langsung saja kita tonton video berikut ini dan sama-sama kita belajar dan sama-sama coba kita memahami bagaimana cara mengedit menggunakan aplikasi Kymaster karena di aplikasi Kymaster beribu editing dan beribu efek ada yuk langsung oke teman-teman buka dulu aplikasi Kymaster kalian terus pilih media pilih video yang telah kalian siapkan nah ini di kamera ya oke nah ini video yang telah saya siapkan teman-teman ya langkah selanjutnya ini video kan menurut saya kepanjangan jadi saya akan coba memotong video ini jadi ada awalnya ketika dia masuk dan akhir ketika dia mau berubah menjadi serigala teman-teman jadi ini sampelnya oke saya coba dari sini nah ini pada saat saya mau masuk oke bentar oke ya saya potong tadi sini teman-teman pilih gambar gunting terus pilih pangkas ke kiri lay head nah seperti ini oke terus geser ke sini nah ini pada saat saya mau berubah teman-teman ya nah oh iya teman-teman pada saat kalian merekod video biarkan ada gambar kosong seperti ini teman-teman nah biarkan dia kosong dalam beberapa detik jadi kalian pada saat setelah mau berubah menjadi segala kalian keluar dari sana biarkan kamera atau handphone kalian merekam atau merekod itu beberapa detik teman-teman jadi itu nanti fungsinya untuk background ketika menjadi serigala nah seperti ini teman-teman ini kosong nih oke kalau sudah klik nah klik yang paling ujung teman-teman ya klik yang paling ujung kita akan menyiapkan backgroundnya caranya klik video tadi terus pilih gambar ini nah tangkap bingkai dan masukkan ke kanan klip nah ini akan menjadi gambar background teman-teman nah terus ini kan kalau posisi kayak gini gambarnya gak sama besar teman-teman ya bergerak ya nah caranya pilih gambar ini pilih gambar crop atau pemangkasan sama dengan kaya teman-teman jadi oke jadi gak ada perbedaan ya gak ada bergerak oke itu menurut saya sudah paham teman-teman ya langkah selanjutnya cari posisi menjadi atau pada saat ingin menjadi serigala pilih gambar gunting pilih gambar gunting pilih pangkas ke kanan playhead nah klik oke coba ini sudah saya terpotong teman-teman oke teman-teman langkah selanjutnya kita memasukkan efek green screen serigalanya caranya pilih lapisan jadi pada saat sebelum memilih lapisan ini posisi mau memasukkan green screennya atau lapisannya di posisi gambar ya teman-teman di posisi gambar yang ini ya klik lapisan pilih media pilih dimana kalian menyimpan efek atau green screen segalanya kalau saya di folder download pilih ya teman-teman nah seperti ini nah ini tarik dulu teman-teman ya karena kalau dia gak ditarik ke sini teman-teman otomatis dia gak akan bisa membaca ini disitu pilih dan potong green screennya ini pada saat mau berubah menjadi serigala biar ada efek teman-teman ya nah sepertinya saya akan potong disini teman-teman nah sebentar ya coba saya geser lagi oke saya potong disini teman-teman oke teman-teman jadi ketika kalian sudah menemukan posisi yang pas ketika akan berubah menjadi serigala seperti ini kalian potong ya klik secara nya klik gambar itu klik gambar gunting pangkas ke kiri playhead jadi seperti ini oke kalau sudah ini tarik lagi teman-teman ke posisi sama dengan gambar backgroundnya langkah selanjutnya pilih gambar ini ya gambar serigalanya otomatis screennya klik kunci kroma teman-teman aktifkan disini fungsinya kita akan menghilangkan warna hijau ya teman-teman nah ini saya jadikan posisi 60% yang ini saya jadikan 38% sesuai kondisi teman-teman ya kondisi lighting teman-teman 8 kalau saya klik oke terus pilih lagi saya pilih filter warna nah karena posisinya disini agak gelap jadi saya akan jadikan dia agak gelap teman-teman oke pilih lagi teman-teman dan atur penyelesaian warnanya jadi ini saya turunkan aja seperti ini teman-teman ya 14 boleh dan ini naikkan jadi 113 oke ini saya turunkan juga teman-teman disesuaikan teman-teman ya dengan selera atau kondisi ruangan teman-teman oke ini saya rasa sudah pas teman-teman warnanya ya oke ini kita apanyakan aja teman-teman samakan dengan backgroundnya biar enak ya atau sesuai selera kalian oke langkah selanjutnya kita samakan posisi nah posisi mau menjadi segala tadi dimana jadi didesarkan aja kesini teman-teman sama gak posisinya bisa makas untuk ini teman-teman oke bisa makan ya ini harus sama teman-teman coba kita play ya nah teman-teman kurang lebih seperti itu teman-teman ya nah kurang lebih seperti itu sebenarnya efek yang kayak gini kita pangkas aja teman-teman karena nanti terlalu panjang ya ini oke saya rasa posisi disini amai teman-teman ya nah bila posisi kalian itu agak agak gimana ya posisinya agak lebih jadi bisa diputas seperti ini teman-teman nah digantung posisi kalian ambil videonya jadi ini bisa diputar-putar sesuai selera teman-teman ya sesuai kondisi video teman-teman oke kekecilannya gambar saya saya coba jadi seperti itulah teman-teman caranya untuk mengatur persamaan-persamaan kondisi teman-teman tadi ya teman-teman itulah cara membuat efek menjadi serigala ya coba kita ulang dari awal teman-teman ya seperti ini ya nah apabila teman-teman ada kendala ataupun permasalahan dalam membuat efek serigala kalian bisa hubungi saya atau bisa mengajukan pertanyaan ataupun kendala di kolom komentar insya Allah akan saya bantu jawab teman-teman dan jangan lupa subscribe ya ya saya bisa membuat video-video lebih baik dan terbaru nah teman-teman gimana mudah bukan belajar membuat efek serigala pada aplikasi KM Master hanya itu saja teman-teman tutorial pada kesempatan hari ini dari saya semoga nanti besok-besok saya bisa memberikan tutorial yang lebih baik dan lebih bahas lagi bagi teman-teman yang belum subscribe dengan saya yuk subscribe karena subscribe gratis dengan subscribe saya bisa membuat video lebih baik dan lebih baik sampai jumpa